hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Opie channel Motovlog Ijen Bondowoso Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber yang sudah mendukung atau menyupport channel saya Opie channel ini saya ucapkan terima kasih telah mendukung atau mensupport channel saya jadi tanpa kalian video saya bukan apa-apa guys Oke guys gimana kabar kalian semua bersubscriber yang mendukung channel saya ini Bagaimana kabarnya pastinya kalian baik-baik semua ya jadi untuk video kali ini disini saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa di pinggiran kota Bondowoso itu sebetulnya banyak view yang indah atau view yang yang bagus tanpa harus eh keluar kota cukup di daerah sini kecamatan eh tegalampel itu sebetulnya banyak view yang indah teman-teman jadi untuk itu kalian simak video saya ini sampai selesai jangan dikatkat teman-teman agar saya teman-teman tahu seperti apa perjalanan saya menuju ke kecamatan tegalampel tepatnya di desa Purnama tetapi disini saya tidak menuju ke gunung Purnamanya teman-teman teman-teman hanya di bawahnya aja di desanya aja di desa Purnamanya aja ini saya hanya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bahwa kota Bondowoso itu kotanya indah sekali Oke ini sudah hampir sampai untuk di tikungan yang menuju ke locare ini sebetulnya bisa teman-teman tapi tak saya tidak akan masuk melalui yang jalur locare seakan melalui yang jalur yang jalannya eh mulus atau lumayan bagus karena untuk yang jalur melalui jalan yang locare itu sepertinya jalannya rusak teman-teman karena saya sudah lama tidak melewati desa Gunung Purnama itu jadi saya putuskan untuk melalui jalur yang dari sini teman-teman pertigaan sebentar lagi ini teman-teman harus mengurangi cepatan karena disini ada pertigaan menuju eh desa Purnama yang mana untuk menuju ke desa Purnama ini eh membutuhkan ya tenaga motor yang cukup tangguh karena disini tanjakannya ekstrim teman-teman bisa bisa teman-teman melihat sendiri seperti ini tanjakannya ini sudah memasuki jalan menuju desa Purnama seperti ini dan ini merupakan desa Purnama masuk di wilayah kecamatan Tegal Ampel kalau tidak salah teman-teman mungkin nggak bisa buat teman-teman koreksi ini viewnya seperti ini teman-teman bagus sekali jadi sebentar lagi saya akan berhenti untuk melihat-lihat pemandangan di sekitar sini mudah-mudahan bisa mendapatkan eh lembar yang bagus ini sudah menanjak oke teman-teman seperti ini ya pemandangannya dari atas tetapi ini belum begitu di puncak ya teman-teman atau di puncak gunung Purnama nya jadi hanya di bawahnya aja di pinggiran aja nanti eh kapan-kapan saya ingin menunjukkan ke teman-teman gunung Purnama itu seperti apa ini ini teman-teman punya disini indah sekali teman-teman jadi untuk kalian yang belum pernah ke sini untuk warga Bondowoso disini ini indah sekali seperti yang kalian lihat untuk gunung gunung Purnama nya di sebelah sana teman-teman di di sebelah sana untuk gunung Purnama nya Hai dan di sini juga eh jalannya cukup halus cukup mulus jadi eh teman-teman tidak usah khawatir untuk melewati jalan ke desa Purnama ini karena ini infrastrukturnya ini sudah bagus teman-teman seperti ini teman-teman tapi untuk yang jalan tembus ke bawah kalau cari itu sepertinya jalannya agak rusak teman-teman Oke teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung atau yang sudah subscribe channel saya dan sudah mensupport channel saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel saya di subscribe aja teman-teman karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya jadi untuk itu eh saya syaratkan untuk teman-teman yang belum subscribe segera subscribe agar supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan video dari konten OP channel ini yang mana konten OP channel ini yaitu eh menyajikan sebuah perjalanan wisata atau perjalanan ya mungkin ke tempat-tempat yang belum teman-teman ketahui Oke teman-teman eh mungkin eh sampai disini dulu video di bawah gunung Purnama ini atau di bawah desa Purnama ini ya kita lanjutkan perjalanan ke desa Purnama sana bagaimana kondisi jalannya apakah sudah mulus atau masih tetap rusak jadi saya sendiri juga tidak tahu eh jadi eh mari kita ikuti perjalanan saya ini menuju desa Purnama Oke Oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan ini eh menuju desa Purnama menuju eh puncak desa Purnama bukan berarti ini menuju ke gunung Purnama nya teman-teman ini saya hanya menuju ke desa Purnama nya saja untuk menuju ke gunung Purnama nya itu lain kali aja teman-teman nanti saya akan jadwalkan untuk ke gunung Purnama nya seperti apa eh suasananya disana apakah indah atau bagaimana mungkin teman-teman ingin tahu atau ada yang penasaran jadi di sini indah sekali teman-teman bisa kalian lihat sendiri seperti itu jadi perjalanannya ini untuk yang melalui jalan tadi itu tanjakannya cukup eh tinggi teman-teman jadi ketika teman-teman menuju ke sini eh diusahakan eh kendaraan teman-teman harus dalam keadaan eh bagus atau ya tidak eh mogok karena disini jalannya menanjak teman-teman dan jangan lupa persiapkan eh BBM nya agar supaya tidak kehabisan di atas eh gunung ini di atas desa Purnama ini tapi meskipun nah teman-teman kehabisan bahan bakar disini eh mungkin disini juga banyak orang yang berjualan eh BBM eceran teman-teman oke ini suasana desa Purnama seperti ini bisa kalian lihat sendiri di sini banyak perkampungan teman-teman jadi untuk eh jumlah warga di sini eh ya mungkin kurang lebih di sekitar 2000 sekian saya juga tidak tahu karena saya disini juga karena saya juga bukan penduduk sini jadi eh kurang tahu berapa jumlah penduduk di sini ini teman-teman sepertinya jalannya mulai rusak jadi saya butuhkan untuk mencopot kamera depan saya ini agar supaya tidak jatuh lagi Oke teman-teman jadi saya putuskan untuk mencopotnya saja karena saya takut kejadian yang di gunung komitir itu terulang kembali teman-teman sayang juga kalau kamera satu-satunya itu rusak ini balai desanya teman-teman di sini jalannya ternyata belum diperbaiki teman-teman seperti ini jadi ya bisa dikatakan rusak parah mungkin untuk anggaran perbaikan jalan ini masih dianggarkan untuk eh dampak dari virus Corona mungkin teman-teman jadi dialihkan untuk anggaran eh perbaikan jalan di Desa Purnama ini oke action camnya saya pasang kembali agar supaya lebih bagus viewnya di video ini oke teman-teman sudah hampir sampai di pertigaan jalan menuju ke arah untuk ke arah kanan ini kita akan menuju jalan ke arah Surabaya atau ke arah kota bisa juga ke arah Desa Uringin kecamatan Uringin bisa juga atau ke daerah saya yang tadi baru masuk tadi yang melalui sana dan saya di sini akan menuju ke rumah saya ke arah rumah saya atau belok kiri nah di sini adalah Desa eh kok cari oke teman-teman eh sampai disini dulu video kali ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari video saya dan mendapatkan nomor notifikasinya dari video saya video di Opie channel motovlog Ijen Bonda Woso dan juga like share dan komen dan jangan lupa teman-teman komentarnya yang positif teman-teman agar supaya channel saya bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi dan terima kasih sekali lagi untuk subscriber Opie channel sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah mensupport channel saya ini mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak barokah dan juga jadokkan mudah-mudahan subscriber Opie channel ini tambah lebih banyak lagi subscribernya oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati